Maraknya wisatawan yang hanyut dan kecelakaan saat berwisata di tiga pantai di Pulau Nusa Penidang Kabupaten Kungkung membuat pemerintah setempat melakukan penutupan. Tiga pantai yang ditutup yakni Pantai Kelingking, Pantai Diamond, dan DTW Angel Bilabong. Selain maraknya wisatawan yang hanyut saat berenang di pantai, penutupan dilakukan juga imbas dari kondisi cuaca buruk yang terjadi belakangan ini. Keputusan penutupan ini untuk keselamatan wisatawan. Penutupan dilakukan dengan memasang tanda larangan dan garis polisi diakses turun ke pantai yang terjal. Polisi juga disiagakan berjaga dan berpatroli di lokasi obyek wisata. Wisatawan hanya diperbolehkan menikmati keindahan pantai dari atas. Belum kejadian kemarin ya Pak Kapolis ya, saya sudah tutup. Karena saya dan kita pemerintah tahu bahwa tempat itu bukan tempat untuk berenang. Tapi kadangkala ada beberapa tamu yang menginginkan berenang. Dan itu diberikan oleh pemandu wisatanya. Sehingga dengan kejadian yang berulang-ulang ini, kemarin juga Polsek Nusa Penidang sudah memberikan polis lain di Kelingking. Dan hari kemarin juga saya meluarkan surat. Ya, surat atau himbawan untuk penutupan daripada tempat berenang ketiganya itu. Terhadap beberapa peristiwa yang terjadi itu, itu dijadikan evaluasi terkait dengan peran daripada kepolisian, khususnya Polsek Nusa Penidang yang ada di sana, untuk meminimalisir adanya kecelakaan. Terutama warga negara asing yang berenang di sana. Warga setempat juga diharapkan untuk tidak berenang di pantai, baik kawasan pantai yang dilarang, maupun yang tergolong masih aman, untuk mengantisipasi tambahan korban jiwa.